Kata Aisyah, kami kalau sedang haib, dan Rasulullah SAW ingin menggauli kami, ada syahwat lagi lagi. Maka beliau menyuruh kami mengikat kencang tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggaulikan. Pendakwa Halid Basalamah, Nabi tetap menggauli istrinya meski sedang haib. Video Ustaz Halid Basalamah singgung soal Nabi Muhammad menggauli sang istri yakni saat haib. Setelah ditelusuri, video pernyataan Ustaz Halid Basalamah sebut Nabi Muhammad tetap menggauli istrinya meski sedang haib itu awalnya diunggah kanal Youtube Catatan Islami pada 7 bulan silam. Ia pun lantas menyebut bahwa istri Rasulullah yakni Aisyah pernah berkata soal cara Nabi Muhammad menggauli dirinya saat dia sedang haib. Kata Aisyah, kami kalau sedang haib dan Rasulullah ingin menggauli kami, ada syahwat laki-laki, maka beliau menyuruh kami mengikat tempat keluarnya darah di kemaluan, lalu beliau menggauli kami ujar Ustaz Halid. Dengan tetap menggauli Aisyah meski sedang haib, kata Halid, syahwat Nabi Muhammad tetap terpuaskan, tutur Halid Basalamah. Selain menyinggung soal Nabi Muhammad tetap menggauli istrinya meski sedang haib, Ustaz Halid Basalamah juga membahas soal hukum Onani dalam Islam. Onani haram dalam Islam kalau laki-laki lakukan sendiri, tapi kalau istrinya yang buat tidak haram, ujarnya. Jika benar ini terjadi pada diri Rasulullah SAW, maka Ustaz Pintar ini telah memfitnah beliau SAW, melanggar ayat suci Al-Quran berikut ini. Allah SWT berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 222, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad SAW tentang haib, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhira istri pada waktu haib, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Poin yang sangat penting di ayat itu adalah, jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Jadi, bagaimana mungkin dapat berhubungan jika mendekati saja dilarang oleh Allah SWT. Dan kita semua mengetahui bahwa manusia pertama yang mengamalkan Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Bahkan akhlak beliau SAW adalah Al-Quran, sebagaimana yang diriwayatkan oleh umul mu'minin. Dalam kitab Musnad Ahmad yang ditahkik oleh Suhaib Al-Arnaud, jenis 42, yang diterbitkan oleh Muhassa Sa'ar Risalah, Cetakan pertama tahun 2001 Masehi, halaman 183, dari Sa'ad bin Hisham, yang berkata, Aku bertanya kepada Aisyah, kabarkanlah kepadaku tentang akhlaknya Rasulullah SAW. Aisyah menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Suhaib Al-Arnaud berkata, sanatnya sahib, sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!